Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas Open Government Partnership Kemitraan untuk Keterbukaan Pemerintah Ini adalah inisiatif global, inisiatif multilateral Dimana Indonesia terlibat sejak pendirian sampai hari ini Apa atau siapa Open Government Partnership atau OJP itu? OJP dirintis, didirikan pada tahun 2011 10 tahun yang lalu oleh 8 negara 8 negara tersebut adalah Brazil, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, Afrika Selatan, dan Meksiko OJP mempunyai nilai-nilai OJP mendorong nilai-nilai ini untuk diterapkan pada semua negara anggotanya dan juga secara global Apa nilai-nilai tersebut? Satu, akuntabilitas Dua, partisipasi Ketiga, inklusi Dan keempat, responsiveness Atau tanggap Keempat nilai ini adalah nilai yang dirumuskan saat ini Ketika OJP didirikan pada tahun-tahun awal Ada dua nilai yang lain Yaitu inovasi dan transparansi Tetapi dalam perkembangannya Inovasi sudah menjadi bagian dari cara masyarakat modern ini hidup Sedangkan transparansi Bisa dimasukkan atau bisa dicakup dalam nilai akuntabilitas Jadi, saya ulangi Empat nilai pokok OJP adalah Accountability, Participation, Inclusion, dan Responsiveness Bermula dari delapan negara Anggota OJP saat ini Sudah mencakup 78 negara Dan angka ini terus bertambah Dalam 10 tahun dari delapan negara Menjadi 78 negara Melibatkan bukan hanya 78 pemerintah Tetapi bahkan ribuan masyarakat sipil Dan puluhan pemerintah daerah Yang menjadi anggota Open Government Partnership Yang disebut dengan OJP lokal Bagaimana OJP bekerja? Ada 3 mekanisme Mekanisme pertama adalah yang terkait dengan aksi Atau rencana aksi Pemerintah dan masyarakat sipil Bekerja bersama-sama melakukan co-creation Menciptakan bersama-sama rencana aksinya Dengan demikian, apa yang dikerjakan oleh pemerintah Mendapatkan support dari masyarakat sipil Apa yang menjadi concern dari masyarakat sipil Ditangani oleh pemerintah Saat ini ada lebih dari 4.000 komitmen Yang ada di dalam OJP Dua Community atau komunitas Anggota-anggota OJP Terlibat di dalam proses komunitas ini Untuk saling belajar Dan meningkatkan kemampuan Mereka bekerja bersama Mereka berkomunikasi Membagikan masalah Berbagi solusi Dengan cara ini Mereka berjejaring Dan memperkuat komunitasnya Satu sama lain Ketiga Akuntabilitas Bagaimana OJP bekerja Secara independen Dievaluasi Apa yang dicapai oleh OJP Dinilai Diukur Apa dampaknya Setiap negara anggota Wajib melakukan proses ini Setiap negara anggota OJP Menyiapkan rencana aksinya Yang mencakup periode 2 tahunan Dalam prosesnya Rencana aksi ini disusun bersama-sama Co-created Kemudian diimplementasikan Oleh pemerintah Masyarakat sipil Lalu Dalam prosesnya Mereka bisa mendapatkan Dukungan Dari OJP Support Unit Jika mereka membutuhkan Dukungan ini sifatnya opsional Sebuah negara Bisa Meminta dukungan Negara yang lain Barangkali membutuhkan dukungan Lebih sedikit Untuk memastikan Rencana Maupun implementasi Aksi OJP ini Berjalan Dengan Proporsional Berjalan Dengan baik Maka Ada mekanisme Akuntabilitas Dimana Ada Entitas independen Yang disebut dengan Independent Reporting Mechanism Atau IRN Mengevaluasi Seperti apa Rencana dibuat Bagaimana Sebuah rencana Diimplementasikan Bagaimana Pemerintah Dan masyarakat Sipil Bekerja Bersama-sama Untuk memastikan Hasil Atau Keluaran Dari Rencana Aksi OJP tersebut Bisa Dipertanggungjawabkan Apa Apa saja Isu Atau Topik Yang selama ini Ditangani Melalui Inisiatif OJP ini Di 78 Negara Anggota OJP Ada Sejumlah Isu Bahkan Cukup banyak Isu Yang Penanganannya Dilakukan Lewat Mekanisme OJP ini Isu tersebut Mencakup Misalnya Menjaga Ruang Gerak Masyarakat Sipil Guarding Civic Space Memastikan Bahwa Suara Setiap Pera Didengarkan Inisiatif Ini Namanya Including All Voices Melawan Korupsi Memastikan Akses Terhadap Keadilan Memastikan Layanan Publik Lebih Baik Melindungi Sumber Daya Alam Mendorong Tata Kelola Dan Pemerintahan Digital Membuka Kepada Warga Negara Seperti Apa Anggaran Baik Anggaran Negara Anggaran Pemerintah Maupun Pemerintah Daerah Dan Juga Memastikan Akses Untuk Informasi Saya Akan Menceritakan Bagaimana Isu-isu Ini Ditangani Di Sejumlah Negara Anggota OJP Misalnya Isu Guarding Civic Space Bagaimana Memastikan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Ini Dijaga Ada 37 Negara Anggota OJP Yang Mempunyai Komitmen Untuk Melindungi Ruang Gerak Masyarakat Sipil Ada Tiga Kira-kira Areanya Pertama Adalah Melindungi Aktivis Dan Jurnalis Yang Kedua Memastikan Kebebasan Berserikat Kebebasan Berkumpul Yang Ketiga Memastikan Kebebasan Untuk Berorganisasi Tiga Hal Ini Melindungi Aktivis Dan Jurnalis Memastikan Kebebasan Untuk Berorganisasi Berserikat Dan Kebebasan Untuk Berkumpul Adalah Tiga Komitmen Pokok Yang Dilakukan Di 37 Negara Anggota OJP Misalnya Dalam Melindungi Para Aktivis Dan Jurnalis Anggota OJP Memastikan Bahwa Perlindungan Itu Didasarkan Pada Pentingnya Peran Mereka Sebagai Watchdog Irlandia Misalnya Di Irlandia Mereka Memastikan Adanya Whistleblower Whistleblower Adalah Upaya Mengadukan Dengan Dilindungi Identitasnya Untuk Memastikan Jurnalis Dan Aktivis Bisa Mengadukan Berbagai Hal Kolombia Di Kolombia Mereka Memastikan Ada Arsip Nasional Yang Mendokumentasikan Dan Memberikan Informasi Mengenai Korban Kekerasan Militer Khususnya Di masa lalu Yordan Di Yordan Keluan Atau komplain Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Didokumentasikan Dilacak Di Dalam Sistem Database Dan Dipastikan Akuntabilitas Penanganannya Kebebasan Berserikat Atau Freedom of Association Negara-negara Anggota OJP Memastikan Bahwa Kebebasan Untuk Berserikat Ini Dilindungi Karena Ini Merupakan Elemen Yang Sangat Penting Bagi Masyarakat Sipil Berbagai Organisasi Atau Kelompok-kelompok Non-profit Bagi Organisasi-organisasi Yang mempunyai Misi Mempunyai Kepentingan Untuk Memastikan Hak-hak Sipil Dilindungi Misalnya Di Sierra Leone Mereka Memastikan Transparansi Penggunaan Dana publik Yang diberikan Kepada Organisasi Masyarakat Sipil Yang Bekerja Untuk Isu Post Ebola Recovery Di Latvia Mereka Mendirikan Apa yang disebut Dengan NGO Fund Jadi Dana Yang dikhususkan Untuk Organisasi Non-Pemerintah Untuk Membangun Kapasitas Masyarakat Sipil Sehingga Mereka Bisa Terlibat Di dalam Proses Pembuatan Kebijakan Di El Salvador OGB Digunakan Untuk Mempercepat Proses Pendirian Organisasi Non-Pemerintah Yang sebelumnya Membutuhkan Waktu cukup lama Dari 3 Sampai 8 Tahun Kebebasan Berkumpul Atau Freedom Of Assembly Kebebasan Berkumpul Adalah Hal yang Amat Penting Dan Mendasar Bagi Masyarakat Sipil Untuk Memastikan Bahwa Mereka Bisa Menyuarakan Haknya Menuntut Hak-haknya Dalam Institusi Demokrasi Yang Sehat Karena Itu Anggota OGB Memastikan Bahwa Peaceful Assembly Atau Bagaimana Masyarakat Sipil Berkumpul Secara Damai Dilindungi Di Irlandia Utara Misalnya Mereka Mendorong Adanya Sebuah Panel Untuk Mengevaluasi Bagaimana Masyarakat Sipil Menggunakan Haknya Untuk Berkumpul Di Afrika Selatan Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang Yang Membatasi Atau Melarang Protes Yang Digunakan Oleh Pemerintah Sebelumnya Untuk Mengkriminalisasi Bagaimana Masyarakat Sipil Berkumpul Atau Melancarkan Protes Isu Including All Voices Atau Memastikan Suara Setiap Warga Didengarkan Negara-negara Anggota OJP Menyadari Bahwa Meskipun Zaman Sudah Maju Tetapi Ada Suara-suara Di Dalam Masyarakat Yang Tidak Didengarkan Atau Belum Didengarkan Dan Ini Biasanya Datang Dari Kelompok-kelompok Minoritas Karena Itu Negara-negara OJP Memastikan Kelompok-kelompok Minoritas Yang Suaranya Tidak Didengarkan Atau Tidak Terwakili Bisa Didengarkan Di Negara Pantai Gading Misalnya Mereka Memastikan Bahwa Kelompok-kelompok Perempuan Didengarkan Ketika Anggaran Disusun Di Kanada Seluruh Komitmen Negara Didasarkan Pada Analisis Berbasis Gender Di Uruguay Mereka Berkomitmen Bahwa Kekerasan Yang Berbasis Gender Secara Detil Tidak Hanya Dicatat Tapi Juga Diupayakan Bagaimana Diselesaikan Isu Melawan Korupsi Bagi Negara-negara Anggota OJP Korupsi Adalah Hal Yang Amat Serius Karena Itu Mereka Menangani Korupsi Ini Melalui Pencegahan Melalui Deteksi Melalui Investigasi Bahkan Kemudian Penuntutan Dan Sanksi Ada Tiga Inisiatif Pokok Satu Beneficial Ownership Yang Kedua Open Contracting Dan Yang Ketiga Adalah Money In Politics Tiga Hal Ini Tiga Isu Ini Didorong OJP Lewat Negara-negara Anggutanya Beneficial Ownership Atau Kepemilikan Manfaat Di dalam OJP Transparansi Atau Keterbukaan Kepemilikan Manfaat Ini Adalah Upaya Yang Didorong Didesakkan Agar Di belakang Sebuah Badan Usaha Atau Sebuah Bisnis Diketahui Siapa Yang Punya Mengapa? Karena Ini Amat Penting Untuk Mencegah Misalnya Lalu Lintas Uang Yang Tidak Legal Illicit Financial Flows Atau Pelarian Pajak Fighting Tax Evasion Apakah Hanya Itu? Tidak Kita Juga Perlu Tahu Misalnya Di Balik Perusahaan Tambang Siapa Yang Punya Bukan Board Of Direktors Tetapi Ownernya Siapa Ini Amat Penting Di Inggris Misalnya Mereka Menciptakan Register Publik Daftar Publik Mengenai Siapa Yang Punya Bisnis Dan Ini Diakses Kira-kira 20.000 Kali Dalam Satu Hari Hal Yang Sama Juga Dilakukan Di Denmark Dan Slovakia Public Register Tadi Tidak Hanya Mendata Siapa Punya Apa Tetapi Termasuk Tahap Tahap Untuk Mengkonfirmasi Dan Memastikan Akurasi Informasi Yang Ada Di Sana Ukraina Dan Republik Kyrgyzstan Saat Ini Melakukan Piloting Mencoba Bagaimana Beneficial Ownership Ini Diterapkan Lewat Data Yang Standar Dalam OJB Indonesia Melakukan BO Lewat Peraturan Presiden Yang Ditetapkan Untuk Memastikan Bahwa Pemilik Usaha Di Sektor Eksploratif Khususnya Pertambangan Diketahui Isu Mengenai Open Contracting Dan Procurement Negara-negara Anggota OJB Menyadari Bahwa Kontrak Dan Pengadaan Atau Procurement Adalah Bagian Penting Dari Proses Pemerintahan Yang Selama Ini Dilakukan Secara Tertutup Bahkan Di Balik Tangan Artinya Ada Banyak Uang Negara Yang Diselewengkan Yang Tidak Digunakan Dengan Semestinya Untuk Kontrak Dan Pengadaan Karena Itu Negara-negara OJB Bersepakat Bahwa Mereka Ingin Membuka Proses Kontrak Dan Pengadaan Ini Agar Publik Tahu Agar Prosesnya Lebih Akuntabel Dan Agar Uang Negara Bisa Diselamatkan Ukraina Mereka Merilis Yang disebut Dengan Dozoro Dozoro Ini Adalah Upaya Agar Publik Bisa Memonitor Proses Pengadaan Pemerintah Lengkap Dengan Feedback Bahkan Peringatan Jika ada Penyelewengan Honduras Dan Malawi Mereka Bekerja Bersama-sama Dengan Masyarakat Sipilnya Untuk Mendorong Keterbukaan Khususnya Di Sektor Konstruksi LGO Marakuet Di Kenya Mereka Membuka Kesempatan Pengadaan Ini Agar Juga Bisa Dimanfaatkan Oleh Kaum Muda Perempuan Bahkan Orang-orang Dengan Disabilitas Sebelumnya Procurement Tertutup Untuk Mereka Isu Mengenai Money in Politics Atau Uang Di Dalam Politik OJP Mendorong Dan Mendesakkan Transparansi Dan Akuntabilitas Bagaimana Uang Atau Anggaran Digunakan Dalam Sistem Politik Mulai Dari Kampanye Pendanaan Partai Politik Hingga Tindakan-tindakan Atau Aktivitas Yang dilakukan Oleh Partai Politik Tersebut Di Dalam Ruang Politik Mereka Madrid Madrid Mempunyai Apa Yang disebut Dengan Public Online Registry Yaitu Daftar Yang terbuka Untuk Publik Dan Tersedia Secara Online Dimana Para Lobis Dari Partai Politik Mesti Memberikan Data Pertemuan Pertemuan Mereka Dengan Anggota Dewan Kota Misalnya Irlandia Irlandia Juga Berinisiatif Untuk Menyediakan Daftar Ini Public Registry Yang Berisi Siapa Saja Para Lobis Dari Partai Politik Siapa Saja Advisory Group Kelompok Kelompok Yang Memberikan Masukan Memberikan Saran Kepada Partai Politik Dengan Ini Akhirnya Mereka Membuka Dan Meningkatkan Akses Warga Negara Terhadap Informasi Dan Mendorong Akuntabilitas Dalam Proses Politik Di Irlandia Di Chile Setelah Undang-Undang Mengenai Lobbying Disahkan Pada Tahun 2014 Pemerintah Menggunakan OGB Untuk Mengimplementasikannya Termasuk Memastikan Ada Konsultasi Publik Dimana Warga Negara Mendapatkan Kesempatan Untuk Memberi Rekomendasi Dalam Isu Perlindungan Sumber Daya Alam Atau Protection Of Natural Resources OJP Mendorong Agar Transparansi Di Dalam Industri Ekstraktif Diterapkan Artinya Agar Keputusan Dan Kebijakan Yang terkait Dengan Bagaimana Sumber daya Alam Diambil Didistribusikan Bagaimana Pendapatan Yang didapat Bagaimana Penyelewengan Yang ada Di sana Makin terbuka Publik Makin tahu Karena Karena itu Ada Tiga Inisiatif Di Dalamnya Satu Extractive Industries Atau Industri Ekstraktif Yang kedua Inisiatif Yang terkait Dengan Environment And Climate Iklim Dan Lingkungan Dan yang ketiga Adalah Land And Spatial Planning Perencanaan Penggunaan Lahan Dan Tata Ruang Isu yang lain Yang ditangani oleh OJP adalah Memastikan Akses Terhadap Keadilan OJP Mendorong Dan Memperluas Responsiveness Atau Situasi Yang Tanggap Akuntabilitas Dan Inklusi Bahwa Semua Orang Mesti Dan Berhak Mengakses Keadilan Afrika Selatan Misalnya Mereka Menciptakan Sebuah Sistem Dimana Para Pendamping Hukum Yang Profesional Itu Bisa Diakses Oleh Publik Dengan Biaya Yang Lebih Murah Lewat Jejaring Paralegal Irlandia Mereka Memastikan Bahwa Para Penyandang Disabilitas Juga Mendapatkan Bantuan Lewat Para Pembela Atau Advokat Yang Ditunjuk Oleh Pengadilan Pada Tahun 2017 Mahkamah Agung Di Afganistan Memastikan Bahwa Ada Hakim Perempuan Untuk Menangani Masalah-masalah Yang Terkait Dengan Perempuan Khususnya Kekerasan Pada Perempuan Mendorong Agar Layanan Publik Lebih Baik Atau Promotion Of Better Public Services OGB Membantu Pemerintah Untuk Memastikan Agar Layanan Publik Diselenggarakan Dan Dilakukan Lebih Baik Lewat Berbagai Proses Reform Mulai Dari Soal Data Sampai Keterlibatan Langsung Dengan Para Pembuat Kebijakan Tiga Sektor Yang Didalami OGB Adalah Sektor Pendidikan Kesehatan Dan Air Dan Sanitasi Dalam Pendidikan Misalnya OGB Membantu Pemerintah Memastikan Memastikan Agar Informasi Di Sektor Pendidikan Makin Terbuka Makin Transparan Sehingga Warga Negara Mendapatkan Kualitas Pendidikan Yang Lebih Baik Dan Juga Memastikan Sektor Pendidikan Dijalankan Oleh Pemerintah Dengan Lebih Akuntar Di Kigoma Ujiji Tanzania Pemerintah Kota Secara Rutin Mengupdate Data Mengenai Berapa Banyak Uang Yang Diterima Oleh Sekolah Sekolah Di Sana Digunakan Untuk Apa Uang Itu Berapa Jumlah Siswa Berapa Jumlah Guru Seperti Apa Keadaan Atau Kondisi Bangunan Sekolah Dengan Demikian Sektor Pendidikan Makin Akuntabel Di Indonesia Hal yang sama Juga dilakukan Lewat Dapodik Atau Data Pokok Pendidikan Serta NPD Raja Pendidikan Daerah Di Mongolia Pemerintah Mengundang Orang tua Murid Guru Dan Murid-murid Itu sendiri Untuk Menyampaikan Pendapat Kepada Pemerintah Daerah Bagaimana Kondisi Ruang Kelas Dan Asrama Bisa Diperbaiki Di sektor Kesehatan Pemerintah Menggunakan OGB Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional Melalui Data Melalui Partisipasi Memastikan Publik Terlibat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Agar Sektor Kesehatan Tersebut Makin Akuntabel Di Uruguay Ada portal Online Yang diberi nama Atu Servicio Dimana Masyarakat Publik Bisa Menilai Dan Memilih Sendiri Penyedia Lainan Kesehatan Bagi Mereka Di Buenos Aires Di Argentina Mereka Mempunyai Sebuah Database Yang utuh Untuk Publik Yang berisi Informasi Mengenai Keberadaan Sexual And Reproductive Health Services Yaitu Jasa Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Yang Bisa Lebih Mudah Diakses Oleh Publik Karena Mereka Menggunakan Geolokasi Dalam Isu Air Dan Sanitasi Atau Water And Sanitation Anggota Anggota OJP Menggunakan Inisiatif Ini Untuk Menangani Isu Kesenjangan Dan Memastikan Keamanan Air Dan Sanitasi Tersebut Pada Tahun 2016 Uruguay Misalnya Meluncurkan Inisiatif Untuk Mengadakan Dialog Di Tingkat Nasional Bagaimana Air Dipastikan Keamanannya Dialog Ini Melibatkan Lebih Dari 2000 Warga Negara Para Akademisi Dan Perwakilan Pemerintah Sekundi Takoradi Di Ghana Mereka Mempunyai Inisiatif Yang Cukup Ambisius Yaitu Mendorong Agar Warga Negara Bernegosiasi Berdialog Dengan Pemerintah Bahkan Para Tuan Tanah Untuk Memastikan Ketersediaan Air Bersih Dan Sanitasi Termasuk Toilet Di Seluruh Lokasi Atau Bangunan Yang Ada Di Sana Keterbukaan Anggaran Keterbukaan Anggaran Adalah Isu Yang Amat Penting Di Zaman Modern Ini Agar Warga Negara Tahu Bagaimana Dana Publik Dikelola Digunakan Oleh Pemerintah Untuk Kesejahteraan Mereka Madrid Dan Negara Pantai Gading Keduanya Mempunyai Inisiatif Apa yang disebut dengan Partisipatory Budgeting Mereka Mengundang Keterlibatan Publik Masyarakat Luas Ketika Pemerintah Dan Pemerintah Daerahnya Merancang Anggaran Agar Publik Tahu Digunakan Untuk Apa Di Pantai Gading Secara Khusus Kelompok-kelompok Perempuan Diundang Dilibatkan Agar Mereka Tahu Bahwa Dana Publik Juga Digunakan Untuk Kepentingan Dan Kesejahteraan Mereka Dalam Isu Improving Digital Governance Atau Meningkatkan Tata Kelola Digital Negara-negara Anggota OJP Menyadari Bahwa Kemajuan Teknologi Khususnya Teknologi Digital Ibarat Pedang Atau Pisau Bermata Dua Di satu Sisi Ia Meningkatkan Efektivitas Bagaimana Pemerintah Bekerja Mulai Dari Soal Transparansi Akuntabilitas Hingga Kualitas Lainan Publik Namun Di sisi Lain Jika Teknologi Digital Ini Tidak Dikelola Ia Bisa Digunakan Untuk Menyebarkan Hoax Disinformasi Dia Bisa Melahirkan Diskriminasi Yang Baru Dia Bisa Melanggar Privacy Karena Itu Tata Kelola Digital Di Dalam OJP Berfokus Pada Upaya Untuk Memastikan Teknologi Digital Digunakan Secara Akuntabel Baik Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat Warga Kembali Ke Kota Kembar Sekundi Takoradi Di Ukraina Mereka Memastikan Bahwa Media Sosial Dan Berbagai Platform Online Digunakan Oleh Warga Negara Khususnya Untuk Membantu Pemerintah Melacak Korupsi Bagaimana Layanan Publik Disediakan Oleh Pemerintah Di To Information Atau Hak Untuk Mendapatkan Informasi Anggota Anggota OJP Menyadari Bahwa Dalam Zaman Modern Ini Masyarakat Punya Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Terkait Dengan Diri Mereka Dan Juga Kinerja Pemerintah Liberia Misalnya Negara Ini Mempublikasikan Secara Terbuka Kepemilikan Lahan Dan Bahkan Baru Saja Meloloskan Apa Yang Disebut Dengan Formal Lens Rights Act Yaitu Akta Atau Degree Yang Terkait Dengan Hak Atas Lahan Di Kroasia Hak Untuk Mendapatkan Informasi Ini Dilindungi Lewat RTI Act Rights To Information Act Yang Memastikan Dan Melindungi Warga Bahwa Mereka Berhak Mendapatkan Informasi Dari Sektor Publik Saudara-saudara Kekuatan Dari Open Government Partnership Ini Adalah Ketika Masyarakat Sipil Bersama-sama Dengan Pemerintah Berkomitmen Untuk Mewujudkan Kalau Boleh Saya Bilang Sebuah Dunia Yang Lebih Baik Artinya Dunia Yang Lebih Transparan Dunia Yang Lebih Hakuntabel Dunia Yang Lebih Partisipatori Dunia Yang Lebih Inklusif Dan Hasilnya Bisa Amat Luar Biasa Madrid Misalnya Madrid Meminta Warganya Untuk Ikut Menentukan Bagaimana Dana Sebesar 100 Juta Euro Digunakan Lebih Lebih Dari 400 Ribu Orang Ikut Berpartisipasi Mereka Ikut Memberikan Suara Bagaimana Dana Kota Sebesar 100 Juta Euro Itu Digunakan Di Mongolia Orang tua Guru Para Administrator Bekerja bersama-sama Dengan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Di Costa Rica Pemerintah Menggunakan OJP Untuk Memulai Kembali Konsultasi Dengan Masyarakat Adat Dengan Demikian Mereka Menciptakan Relasi Yang Lebih Kuat Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Dan Menyediakan Layanan Publik Yang Di Bidang Kesehatan Dan Pendidikan Di Liberia Pemerintah Membantu Komunitas Komunitas Masyarakat Untuk Memahami Apa Hak-hak Mereka Dan Memperkuat Agar Mereka Sendiri Bisa Menuntut Haknya Khususnya Hak Terhadap Tanah Dan Sumber Daya Yang Mereka Miliki Setiap Dua Tahun Seluruh Negara Anggota OJP Ini Berkumpul Untuk Duduk Bersama Berbagi Cerita Berbagi Pengalaman Mereka Biasanya Saling Membagikan Apa Yang Berhasil Mereka Lakukan Apa Yang Belum Berhasil Apa Yang Sudah Baik Dicapai Apa Yang Mesti Diperbaiki Lagi Ketika Saya Menjabat Deputi Kepala Staff Kepresidenan Dan Sebelumnya Asisten Ahli Kepala UKP4 Saya Berkesempatan Hadir Dalam OJP Global Summit Di London Kemudian Setelah itu Di Meksiko Lalu Di Georgia Dari Pengalaman Saya Menghadiri Sejumlah OJP Global Summit Pertemuan Berlangsung Dengan Lebih Informal Lebih Akrab Berbeda Dengan Pertemuan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Seperti PBB Misalnya Karena Disana Tidak Hanya Pemerintah Tapi Masyarakat Sipil Duduk Bersama Membagikan Pengalaman Saling Belajar Satu Sama Lain Tahun Ini Rencananya OJP Global Summit Akan Diselenggarakan Di Korea Indonesia Juga Akan Berpartisipasi Saudara-saudara Itulah Open Government Partnership Sebuah Inisiatif Global Mengenai Kemitraan Keterbukaan Pemerintah Di Zaman Yang Makin Baru Ini Pemerintah Mesti Makin Terbuka Karena Hanya Dengan Demikian Ia Akan Tetap Relevan Di Mata Warga Negaranya Dalam Episode Berikutnya Saya Akan Membagikan Pengalaman Indonesia Sebagai Negara Pendiri Dan Bagaimana Hingga Saat Ini Indonesia Menerapkan Prinsip Keterbukaan Pemerintah Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Semoga Kita Bisa Menemukan Makna Dan Pemahaman Yang Lebih Dalam Bersama Nalar Man Hingga Nur An Terima kasih.